Musik 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 Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Syah menghadiri rapat koordinasi dan silatur rahmi koni se-Indonesia untuk mendukung pencalonan Aceh Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024 pada Sabtu 7 April 2018 malam. Wagub berharap para pengurus koni dari berbagai wilayah di tanah air berkenan memberi dukungan kepada Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah bersama dalam pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024. Pada kesempatan itu Wagub juga menceritakan pada awalnya Provinsi Aceh sangat berkeinginan menjadi tuan rumah tunggal untuk pelaksanaan PON 2024 nanti. Bahkan impian Aceh telah menguat untuk PON ke-20 tahun 2020 namun karena Papua juga menginginkan jadi tuan rumah maka akhirnya Aceh mengalah dengan ikhlas dan menunggu 4 tahun lagi untuk dapat mencalonkan diri sebagai tuan rumah pada 2024. Namun untuk PON ke-21 Aceh kembali bertekad menjadi tuan rumah. Akan tetapi pada saat bersamaan Sumatera Utara juga mengutarakan keinginan yang sama sehingga kedua provinsi ini akhirnya sepakat mencalonkan diri untuk bersama-sama menjadi tuan rumah. Wagub yakin jika tampil bersama tentu peluang terpilih akan sangat besar lagi pula dengan tampil sebagai tuan rumah bersama kedua provinsi ini akan melahirkan sejarah baru Karena ini pertama kalinya dua provinsi bersatu menyelenggarakan satu event olahraga terbesar tingkat nasional Acara ini turut dihadiri Ketua KONI Aceh Muzakir Manaf, Wali Kota Sabang, serta Unsur Forkopimda Kota Sabang, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Pengurus KONI Sumut, dan Pengurus KONI seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton!